Dulur anggota Komisi Sewolas DPR RI nyebut Rancangan Undang-Undang Pengembangan Lan Penguatan Sektor Keuangan Usulan DPR RI Dui tujuan kangkung dukung kooperasi cilik lan ngewenai pengawasan Karo kooperasi gede, sing sumber dana ne soko investor lan perbankan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR RI Pengembangan Lan Penguatan Sektor Keuangan Utau Peloro SK Usulan DPR RI Dari pro kontra ning kalangan pelaku kooperasi RUU Peloro SK Seng Saiki lagi dibahas Komisi Sewolas DPR RI Entok kritikan soko pelaku kooperasi karo ngirim hashtag tolak RUU Karo karangan kembang Seng Ono Ning Senayan, Jakarta Hal iku disampeno anggota Komisi Sewolas DPR RI Mustafa Sakwiseda Dinarasumber Sosialisasi Gerakan Sosial Non Tunai karo nggunakno sistem juris Mustafa nyebut RUU Peloro SK Ono Rong Jenis Pengawasan Ya iku close loop lan open loop Pengawasan close loop ya iku bentuk dukungan DPR RI Ono ne kooperasi Seng sifat keuangan ne bersumber soko lan kanggu anggota Kooperasi iku dibebas no tanpo ono pengawasan lan di jaluk yuran soko OJK Sedangki kanggu open loop ya iku kooperasi Seng Sumber Danane Soko Perbankan Soko Investor Seng Jumlah Nomina TV Berskala Gedi Kooperasi open loop Seng diusul no kanggu dijalui pengawasan OJK Kanggu Nguwene Perlindungan Karo Investor Kooperasi Iku Untuk open loop itu kita minta supaya ada jalan sologika Karena apa banyak kooperasi besar yang akhirnya menjadi persoalan Masyarakat diusulnya ke DPR Kenapa DPR berinisiatif untuk itu? Seluruh dana yang dihimpun dari masyarakat Kita minta supaya ada peran pengawasan dari Dewan Perwakil Apa maknanya? Bahwa peran perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah Mewakili hak konstitusi Mewakili hak konstitusi Yang kedua, ini DPR adalah merupakan representasi rakyat Mustafa Naweno, DPR RI dari representasi rakyat DPR yu iku kanggung lindungi rakyat Pas kooperasi ono nikpailit ning dunia perkooperasian Mas Rugin, Simpang 5TV DPR RI DPR RI